Sejarah baru saja dicapai Indonesia nih Pak. Hari Selasa 6 Desember, Komisi 3 DPR RI dan pemerintah yang diwakili Kemenkumham mengesahkan rancangan undang-undang KUHP. DPR menyatakan bahwa akhirnya Indonesia memiliki KUHP sendiri nih. Setelah 77 tahun Indonesia memakai KUHP warisan penjajah Belanda nih Pak. Nah kita belum membahas soal pasal-pasal kontroversial Pak Jamin Ginting, namun pertanyaan pertama saya adalah apakah momen ini layak kita rayakan sebagai kemenangan kita atas berakhirnya hukum warisan Belanda? Ya, saya kira perlu disambut baik ya. Yang pertama karena memang sudah hampir 100 tahun lebih ya kita menggunakan KUHP Belanda, Wedbrook for Strafton ya, yang itu kita gunakan 1988. Jadi itu sudah ada di Belanda sendiri, bahkan di negara Belanda sendiri sudah beberapa kali dirubah aturan-aturan terkait dengan KUHP itu sendiri. Nah kita menyambut baik perubahan ini, apalagi ada beberapa ketentuan terkait dengan pemberian sanksi selain daripada sanksi hukuman penjara ya, ada pekerja sosial, denda, dan lain sebagainya. Saya kira itu hal yang menarik. Tetapi di sisi lain, ya kita juga perlu mengkritisi terkait pasal-pasal yang sebenarnya pasal ini dibilang pasal karet atau juga pasal yang berpotensi ya, mesalah tafsir, atau berpotensi membuat kriminalisasi ya dengan adanya pasal-pasal tersebut.